Masih di dealer motor klasik Marwan Motor yang menjual berbagai macam motor klasik dari berbagai tahun, berbagai tipe, dan berbagai negara Salah satunya yang dijual adalah CB100 dan CB200 Sekarang, kita akan mereview CB200 lebih dalam dan membandingkannya dengan CB100 Sebelumnya, kita flashback dulu ketika CB200 Saat itu, Honda menelurkan CB450 yang kemudian menjadi sport bike pertama atau moge pertama Honda yang berkubikasi besar untuk pasar Eropa Kemudian, Honda menambah amunisinya dengan CB125 Twin dan CB175 Twin untuk merambah pasar global di tahun 1969 sampai dengan 1970 Dan akhirnya, Honda mengeluarkan CB200 Twin berkubikasi medium yang diproduksi dari tahun 1972 sampai 1978 Masih rumor sih, ada juga yang bilang sampai 1974 Dari bentuknya, CB200 ini memang terlihat mirip dengan CB750 yang memiliki mesin 4 silinder CB200 memiliki bentuk klasik yang kental dan gagah seakan menghipnotis mata dan juga membangkitkan hasrat birahi untuk memiliki motor ini Aksen merah hitam serta logo klasik Honda yang tegas dan emblem CB200 seakan-akan menekankan motor ini adalah legenda motor Honda yang tak terbantahkan Lanjut ke mesin, tapi sebelum itu subscribe dulu, boleh dong bro Biar kita lebih semangat buat konten-konten yang lebih baik Motor ini dipersenjatai mesin 200cc inline twin yang pada saat itu mesin berkubikasi 200cc masih menggunakan silinder tunggal Honda CB200 ini dibekali mesin 4 tak, 198cc, 5 percepatan dan berpendingin udara Memiliki 2 karburator sebagai penyuplai ke mesin 2 silindernya CB200 ini memiliki power yang cukup mumpuni pada zamannya Mampu menghasilkan tenaga 17hp di RPM 9000 dan torsi 13Nm di RPM 7000 Mau tau suara ini motor? Nih dengerin Mantep cuy Berat kosong ini motor 132 kg dengan kapasitas tanki bensin 11 liter Wah cukup sih buat touring ini mah Dari kaki-kaki, motor ini bersuspensi depan teleskopik dan ada karetnya disini nih Bannya ukuran 18 dengan velg jari-jari, rem depan udah cakram, tapi rem belakangnya masih tromol Suspensi belakangnya dual shock backer, terdapat 2 panel speedometer yang sebelah kiri menunjukkan RPM, yang sebelah kanan menunjukkan kecepatan Motor ini memiliki 2 varian warna yaitu Tahitian Red dan Masked Green Metallic Bener gak tuh gue ngomong Oh iya nih motor juga pernah meraih penghargaan Bike of the Year, versi Cycle World Oke sekarang kita coba test ride motor ini Sebenernya kita kurang suka sama bentuknya, tapi pas dengerin suaranya, waduh renyah benar Motor ini udah double stutter ya, gak usah capek-capek diselah Hmm, handlingnya lumayan, tarikannya sih mantep nih Habis nyobain CB100 jadi berasa bener tarikannya Poplingnya juga enteng, gak berat Remnya juga lebih pakem daripada CB100, karena yang udah cakram ya Terus, mindahin giginya juga enak, enteng, gak keras Kita tidak bisa ngetes top speed dari motor ini, karena jalannya rame cuy Nah untuk ngetes high kaki juga jalan disini halus Kita gak tau daerah sini jalan rusak dimana Tapi kalau kena polusi tidur sih masih enak nih motor, masih enjoy Oke sekarang kita tanya dulu perbedaan CB100 dan CB200 sama Pak Marwan, sang pemilik motor ini Motor diantara CB100 dan CB200 yang paling sering dicari itu CB yang mana Pak? Kalau kebanyakan yang 100, yang belatek itu yang dicari Kalau yang 200an masalahnya harganya tinggi itu gak mahal Gak langka sekali barang Itu menurut 5 tahun sekali dapat Kalau CB100 kan hampir 2 bulan sekali mungkin dapat Apakah CB yang Bapak jual itu ori, CB200 dan CB100 ya? Yang 100 itu libul ori, yang belatek itu Kalau yang belatek itu lucetnya gak ori Bajaknya ada tenang, tapi musim lucetnya ori juga Bajak lucut sudah Kalau bisa di motor di Bapak, apakah bisa balik nama? Apa bisa ngurus pajak-pajaknya di Bapak? Kalau nitip pajaknya bisa, tapi kalau ngurus minta ujabur saya akan bisa Kalau nitip pajak bisa Bapak mendapatkan motor-motor CB itu biasanya dari mana Pak? Ya dari informasi teman-teman Teman-teman sesama pemain motor lawas Kalau CB100 range harganya yang Bapak jual berapa? Patokan harganya yang Bapak jual sekisaran berapa? Patokan kalau yang gak ori, yang gak ori, gak ori itu ya sekitar ya 15, 14 Kalau yang ori di atas 2, yang set ori maksudnya Kalau yang set ulang ya paling 15, 17 C70 kan juga banyak yang main Pak, itu yang paling mahal itu yang kayak gimana Pak? Kalau C70 itu yang model pistol yang paling mahal Model pistol yang sedel pisah itu sama setanya yang lurus itu Jadi yang paling mahal itu, itu harganya 20-an, 20 ke atas Kalau yang C70 biasa itu ya paling 12, 10 gitu Biasanya yang kayak gimana Kenapa lebih mahal Pak dibandingkan yang lain? Mungkin nilai antiknya mungkin, tidak kira nilai antiknya Saya diri gak tau, masalahnya orang banyak yang nyari Teman-teman yang disempat itu CB200 dan CB100 yang tadi saya review itu tahun berapa ya Pak? Itu yang CB gelandik yang apa, cuma tadi itu tahun 73 Yang utih itu tadi Kalau yang 200 itu tadi, CB200 itu tahun 79 Terakhir tahun kebuatan terakhir Membeli motor ini bisa hubungin di mana Pak? Dan alamatnya Pak? Bisa hubungi di nomor telepon saya 085-1966-055 Pasangan orang motor atik Jalan Laman Piatri, 198 Kartasura Patokan ancir-ancirnya di mana Pak? Ancer-ancirnya tubuh Kartasura Pertigaan Kartasura itu bulu Ambil arah ke Jogja 50 meter Ada lampu merah, belok kiri sekitar 2 kilo Kanan jalan Ini jam buka dan jam tutupnya jam berapa ya Pak? Bukanya jam 8, tutup jam 4 Tapi kalau mau kesini, telpon dulu bisa saat-saat di layan Hari Minggu? Hari Minggu tutup, tapi kalau telpon dulu bisa mungkin di layan Berarti 9.11 ya Pak? Iya Nah, kalau menurut kita, untuk tampilan kita lebih suka CB100 Tapi soal mesin, CB200 lebih unggul Kalau soal harga, jelas CB100 lebih unggul Karena lebih murah Makanya, kala itu CB200 kalah telak soal penjualan sama CB100 Bisa kita lihat dari jumlah CB100 yang ada di jalanan sama CB200 Pasti bayangkan CB100 kan? Untuk perawatan, Honda CB100 lebih unggul dari CB200 Twin Karena lebih mudah dan biaya perawatan lebih murah Keunggulan CB200 yang lain adalah lebih limited dibandingkan CB100 Jadi lebih eye-catching kalau di jalan Dari perbandingan itu, ya semua kembali soal selera sih Mau CB100 atau CB200 Nah, kalau kalian pilih yang mana? Semoga infonya bermanfaat Kalau nggak bermanfaat, ya maaf Terima kasih telah menonton!